Pemasukan keuangan selama dua minggu pelaksanaan El Tari Memorial Kaprotendau kekas daerah baru berkisar 70 juta rupiah. Jumlah itu, dihitung mulai dari kedatangan kontingen hingga dimulainya pelaksanaan El Tari Memorial Kaprotendau pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 lalu di lapangan sepak bola Paulina Haningbul Luholuama, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kabupaten Rotendau, Yermi Hanika menjelaskan. Berdasarkan informasi, setiap kontingen mempersiapkan belanja makan selama berada di Kabupaten Rotendau sekitar 100 juta rupiah. Pemasukan 70 juta rupiah itu baru dihitung dari retribusi beberapa tempat makan. Sedangkan untuk toko kelontong dan kios-kios di pinggir jalan belum terhitung. Sedangkan untuk pemasukan dari penjualan tiket masuk, kata Yermi Hani, paling besar yakni pada saat laga tuan rumah Perseron Rotendau. Perseron Rotendau baru melaksanakan dua laga di babak penyisihan grup. Tersisa satu laga lagi, Perseron Rotendau juga memastikan timnya menjadi tim pertama di grup A yang lolos ke babak 16 besar. Selain itu, untuk pemasukan hotel dan penginapan sangat sedikit karena banyak ofisial dan pemain yang menginap di tempat atau rumah saudara atau paguyuban daerah asal tim peserta L.Tari Memorial Cup Rotendau. Mungkin belanja makan minum di warung-warung pinggir jalan yang banyak. Ada juga sewa mobil. Yermi Hani juga mengatakan, apabila Perseron Rotendau selaku tuan rumah terhenti di babak 16 besar nantinya, maka akan berpengaruh kepada pemasukan keuangan kekas daerah Kabupaten Rotendau. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!